Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat dan tetap semangat belajar Baik adik-adik kelas 5 Pada pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari pada materi bahasa Indonesia Yaitu bab mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber Nah, tahukah adik-adik apa itu narasumber? Sudah pernah mendengar kata narasumber? Ini dia Narasumber adalah orang yang memberikan informasi Yang bermanfaat bagi orang banyak Jadi secara kesimpulannya ya Narasumber adalah orang yang memberikan informasi Maka disebut narasumber Nah, maksudnya apa? Jika kita ingin mengetahui informasi tentang pertanian misalkan ya Maka kita harus bertanya pada petani Nah, petani inilah yang disebut sebagai narasumber Yaitu orang yang memberikan informasi pada suatu hal Maka narasumber Tentu harus kita pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada Atau sesuai dengan kebutuhan hal-hal yang ingin kita tanyakan Kalau kita ingin menanyakan tentang pesawat Maka kita bisa bertanya kepada orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dengan pesawat Teknisi, pilot, pramugari, dan lainnya Kalau kita ingin mengetahui informasi tentang nelayan atau hal-hal laut Maka kita bisa mencari narasumber adalah seorang nelayan Maka nelayan juga disebut sebagai narasumber Baik, itu contoh narasumber dan apa yang disebut dengan narasumber Nah, selanjutnya ya Menanggapi penjelasan narasumber Bagaimana sih kita bisa menanggapi penjelasan dari narasumber? Menanggapi itu bagaimana? Menanggapi itu bisa satu Bertanya Ketika kita tidak itu memahami dari apa yang dimaksud narasumber Maka kita bisa bertanya Yang kedua Kita bisa menyanggah Apa menyanggah? Atau membantah narasumber dengan sopan Nah, itu menanggapi penjelasan narasumber Ya, memberikan komentar atau pendapat ya Terhadap penjelasan yang disampaikan narasumber Nah, dalam menanggapi narasumber Ada beberapa cara ya Yaitu yang pertama ya Tanggapan tidak boleh menyimpang dari penjelasan narasumber Misal, ketika kita bertanya tentang pertaniannya Karena narasumbernya adalah seorang petani Maka kita harus menanggapi atau memberikan komentar Ya, terhadap hal-hal yang berbau pertanian Tidak mungkin kita menanggapi atau mengomentari tentang hal-hal yang berkaitan dengan laut yang di luar pertanian Ya, itu yang pertama Jadi, tidak boleh menyimpang dari penjelasan narasumber Yang kedua adalah Tanggapan yang berupa sanggahan atau bantahan Sebaiknya diikuti alasan Nah, itu harus diberikan penjelasan atau alasan Karena ini, ini, ini Nah, itu memberikan sanggahan atau bantahan yang baik Dan tetap ada sopan santun dalam berbahasa Nah, ini adalah cara menanggapi narasumber Yang pertama adalah mendengarkan penjelasan dengan baik Agar kita bisa menanggapi penjelasan dari narasumber Maka kita harus mendengarkan penjelasan dengan baik Artinya kita harus memperhatikan betul-betul apa sih yang dimaksud oleh narasumber ini Kalimatnya apa ya maksudnya Agar apa? Agar kita bisa memberikan komentar Agar kita bisa membantah atau bisa setuju dan lain-lain Yang selanjutnya adalah mencatat hal-hal penting Jadi, ketika kita melakukan wawancara Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting Artinya kita harus membawa alat tulis-menulis Atau bisa kita membawa alat perekam Agar nanti bisa kita pahami betul-betul maksud dari narasumber Selanjutnya, kita mengajukan pertanyaan Jika informasi narasumber belum dipahami Pak, bu, mohon maaf Pada penjelasan bapak yang kalimat ini itu kurang jelas Apa ya maksudnya? Nah, itu bisa ditanyakan Tanpa mengurangi kesopanan kita terhadap narasumber Jadi, yang pertama adalah mendengarkan penjelasan dengan baik Yang kedua adalah mencatat hal-hal penting Baru kalau kita tidak paham Kita bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber Nah, ini dia mencatat hal-hal penting Di sini ada satu paragraf ya Begini Intan, saat ini musim penghujan Jadi, persediaan air di desa ini sangat melimpah Sawah di sini termasuk sawah tadah hujan Sehingga air hujan merupakan sumber pengairan yang pertama Nah, selagi air melimpah Para petani memanfaatkan sawahnya untuk ditanami padi Padi termasuk tanaman yang membutuhkan banyak air Jadi, musim hujan begini saat paling tepat untuk menanam padi Ini adalah suatu pernyataan atau informasi dari narasumber Yang berkaitan dengan pertanian Nah, kira-kira hal penting apa yang bisa adik-adik catat pada paragraf di atas? Nah, inilah hal penting yang bisa kita catat ya Padi paling baik ditanam pada musim hujan Karena padi termasuk tanaman yang membutuhkan banyak air Dari mana kalimat ini muncul, Kak? Yang pertama Oke, coba kita perhatikan Nah, pada kalimat ini Begini intan Saat ini musim penghujan Jadi, persediaan air di desa ini sangat melimpah Kemudian Sawah di sini termasuk sawah tadah hujan Sehingga merupakan sumber pengairan yang utama Nah, ini dia Selagi air melimpah Para petani memanfaatkan sawahnya untuk ditanami padi Inilah yang menjadi hal penting Atau informasi yang penting yang bisa kita catat Yaitu Padi paling baik ditanam pada musim hujan Karena padi termasuk tanaman yang membutuhkan air Jadi, hal penting itu adalah sebuah informasi Yang menurut kita harus kita pahami Itu yang dimaksud dengan hal penting Kalau kita mendengarkan informasi dari narasumber Yang menurut kita Oh, ini adalah informasi yang harus saya pahami Yang harus saya ingat Maka harus dicatat Oke Itu adalah mencatat hal-hal penting dari informasi Nah, selanjutnya Ada paragraf lagi Atau pernyataan dari informasi narasumber Kita baca bersama-sama Namun Tidak berarti Petani di sini tidak suka menanam sayuran Atau buah-buahan Pada musim kemarau Ada yang menanam sayuran Misalnya Cabai Sawi Terung Tomat Dan kubis Ada juga petani yang menanam buah-buahan Seperti semangka dan melon Paman Danu Paman Danu menjelaskan dengan lancar Oke Ini adalah sebuah pernyataan dari narasumber Nah, kira-kira Hal penting apa yang bisa adik-adik catat pada paragraf di atas? Inilah jawabannya Pada musim kemarau Petani menanam sayur-sayuran dan buah-buahan Yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan Taukah kamu mengapa tanaman sayuran, buah-buahan, dan palawijah ditanam pada musim kemarau? Ini tidak dijelaskan oleh narasumber Maka kita harus bertanya ya Kenapa sih tanaman sayuran, buah-buahan, dan palawijah harus ditanam pada musim kemarau? Nah, kalau kita tidak tahu, bisa kita tanyakan Inilah kalimat tanyanya Mengapa petani menanam sayuran, buah-buahan, dan palawijah pada musim kemarau, Pak? Ini hal yang bisa kita tanyakan kepada narasumber Nah, sekarang coba tanya lagi apa yang kira-kira perlu kamu tanyakan kepada narasumber yang seorang petani Nah, di sini sudah ada ya Buatlah pertanyaan menggunakan kata-tanya Mengapa? Bagaimana? Dan apa? Dari Narasumber seorang petani Tanyakan sesuatu yang ingin kalian ketahui dari narasumber seorang petani Dari kata mengapa, bagaimana, dan apa Baik, itu yang bisa kita diskusikan pada pembelajaran kali ini Adik-adik, jangan lupa tetap semangat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!